jumpa lagi di channel saya sulimek channel Oke di video kali ini saya akan coba memberikan video tentang mengenang kembali sejarah sebuah karburator ya gimana tadi saya bersih-bersih rumah kebetulan saya menemukan ini karburator motor lama saya yang saya tancapkan di isokun saya di untuk karburatornya karburator apa di sini saya rasa karburator ini cukup canggih ya cukup canggih dimasanya dimana sebuah karburator mempunyai dua keunggulan sekaligus yang mungkin diterapkan untuk part-part racing karbu konvensional yang dibekali dengan teknologi yang sudah dimiliki oleh karbu ini tahun segitu sudah maju sekali ya ini adalah karburator mega pro primus ya lihat kondisinya ini masih saya rendam PCMC dan juga nozzle-nya ini nggak bisa keluar as pelampungnya linernya penuh bubuk nih skepnya lengket kayaknya ini Oke sebentar ini saya bersihkan dulu tapi nanti sebelum saya merangkai semua komponen akan saya jelaskan dimana letak kecanggihan karburator motor ini dimasak itu ya ya karena banyaklah kecanggihan di dalam karbu ini nanti saya jelaskan sementara saya bersihkan dulu sebelum saya rangkai nanti saya jelaskan ke kalian agar kalian lebih mudah mencerna daripada posisinya seperti ini kalian malah bingung Oke sementara saya bersihkan dulu ya ya Oke teman-teman kembali ke pembahasan di sini karburator sudah saya bersihkan dan sudah saya rangkai loh kalau ada pertanyaan loh kenapa bang kok dirangkai padahal di janji sebelumnya akan akan dijelaskan nih dimana letak kecanggihan sebuah karburator Megapro ini Oke disini saya maksudkan saya rangkai dulu akan saya jelaskan teknologi apa yang sudah diadopsi oleh karburator Megapro ini jadi saya jelaskan dulu titik letak cara pemasangan yang benar posisi yang benar dan fungsi yang benar setelah itu akan saya bongkar lagi akan saya tunjukkan bagaimana sistem kerjanya jadi mengerti ya maksud saya Oke langsung saja setelah saya pasang bisa kalian lihat di sini ada dua buah kecanggihan di masanya yaitu ada piranti ACV dan juga ini sepaket ini ya pirantinya TV FC jadi ada ACV dan TV FC apa itu ACV bang apa itu TV FC bang dan bagaimana cara cara kerjanya bagaimana posisi normalnya Oke saya jelaskan yang pertama dulu yaitu ACV ACV itu ada di atas moncong karbu bisa di sebelah sini bisa di sebelah sini terserah bagaimana mekanik penyakitnya Oke ACV itu adalah air cut valve atau bisa diartikan klep penutup aliran udara bagaimana sistem kerja ACV ACV bekerja melalui lubang ini bisa kalian lihat ini di saat ACV bekerja biasanya ada di RPM awal bukaan gas sampai sekitar hampir setengah putaran jadi ACV ini bertugas sebagai pengoptimalan PJ oke di saat sekarang itu tadi kan putaran seperempat ke setengah ya tadi seperempat ke setengah dia Open Open karena disini ada per nanti dia ketekan jadi udara masuk lewat moncong ini masuk lewat sini dia akan langsung masuk ke sini membantu PJ sedangkan pada saat putaran atas menengah ke atas otomatis hisapan atau kevakuman dari karburator ini akan semakin tinggi atau meningkat di saat kevakuman sebuah karburator akan meningkat otomatis hisapannya akan pasti tambah besar nah di saat hisapan yang bertambah besar ini sudah tidak berfungsi ya teman-teman ya lubang ini sudah tidak berfungsi dan digantikan oleh lubang ini sebentar kelihatan lubangnya lebih besar ya lubang ini akan menghisap filep atau katup yang ada disini karena ini Open kerjanya Open ya jadi normalnya katup membuka di saat ini sudah diputaran atas maka ada hisapan besar yang ada di selang ini hisapan besar itu akan mengangkat filep utama filep yang kerjanya itu buka tutup itu terangkat per yang kerjanya menekan ke bawah akhirnya dia terhisap keangkat sehingga katup utama yang nempel disini itu akan mengangkat saat katup itu mengangkat katup itu akan menutup lubang ini lubang ot yang ke PC jadi sistem ini sudah off jadi bisa disimpulkan sistem kerja ACV ini bekerja hanya diputaran bawah sampai hampir mendekati setengah setengah ke atas yang bekerja adalah hisapan kevakuman di ruang bakar yang semakin besar menyebabkan vakum ini terangkat ke atas dan membran atau vakum yang dibawa yang sudah patent di piranti ACV nya ini mengangkat dan menutup lubang ini oke nanti saja saya bongkar biar kalian semakin paham ya dan teknologi yang kedua yang sudah diadopsi adalah TV FC TV FC adalah traction power fuel system jadi intinya di saat bukaan gas sudah setengah ke atas berarti kan itu tugas mencet nih bagaimanapun sistem karburatornya kalau sudah setengah ke atas berarti itu adalah tugas mencet atau sebuyer yang besar itu nanti saya jelaskan juga ini akan ketarik oleh kabel gas kelihatan di saat ini ketarik ini akan menekan pelatuk pelatuk ini untuk menekan ini as TV FC ini dia akan tertekan ke bawah memompah bensin yang ada di cadangan TV FC ini untuk nyemprot melalui ini kelihatan anggaplah istilahnya TV FC ini yang sudah diadopsi oleh karbur karbur sekarang adalah power jet sama seperti itu cuma ini menggunakan pergerakan manual power jet kan tergantung hisapan besarnya hisapan pada saat RPM atas dan ini adalah manual seperti ini kerjanya bisa kalian lihat ini akan menekan kelihatan perhatikan di saat dia menekan dia akan memompah bensin yang ada di sini dan kemudian bensin akan diteruskan ke aliran ini dan nyembur ini ke dalam menambah debit bensin lah bahasa mandarinya menambah debit bensin saat putaran atas seperti itu oke di sini jelas ya tadi ACV dan TV FC tugasnya seperti itu dan bagaimana silsilah perjalanannya akan saya buka dulu barbunya oke teman-teman ini sudah saya buka ya antara ACV nya dan TV FC nya sudah terbuka sekarang saya jelaskan dulu yang ACV nya seperti tadi ini susunannya seperti ini teman-teman ini katup yang bertugas naik turun ya ini di sini nah dan ini ada pir pegas sini kemudian baru topinya seperti ini nah bagaimana sistem kerjanya lebih detailnya lagi nah di saat semua piranti ini terpasang di atas sini ini ada valve di bawah kelihatan valve ini normalnya akan tertonjok oleh ujung ini ujung valve ini ada dua valve ya berarti ya valve bawah dan valve atas dan di saat normalnya dia kan masuk nih nah ini kan ngangkat nih ngangkat tapi karena ada pegas dan didorong oleh pegas dia nutup seperti ini nah kelihatan tertutup nah di saat normalnya ini terpasang semua pirantinya ini valve nya ntar saya tutupkan flashnya valve nya ini turun kelihatan kelihatan itu turun nah udara yang masuk dari lubang ini diteruskan oleh selang ini naik ke atas ini itu akan berputar keluar lewat lubang ini kelihatan ini ada lubang tuh ada lubangnya ya masuk ke sini karena ini sudah tertekan atau normalnya dia akan masuk melalui sini masuk ke sini jadi berputar masuk ke sini diteruskan lewat ke bawah sini ke arah pilot jet kelihatan nah itu normalnya di saat putaran sudah menengah ke atas ke vakuman karburator semakin meningkat otomatis hisapan disini semakin besar kelihatan ini ini yang berhubungan dengan selang hitam tadi ya yang masuk ke topinya sini kelihatan di saat hisapan atau ke vakuman akan semakin meningkat dia mengalahkan daya pegaspir seperti ini normalnya akan nutup begini karena hisapan terlalu kuat akhirnya dia mengangkat anggaplah seperti ini nah kelihatan ya kalau normalnya akan nutup ini nih nih off nya posisi aktifnya di saat dia mengangkat seperti ini karena terkena hisapan topinya ini ya kelihatan nah ini terhisap dia akan mengangkat seperti ini menyebabkan katup utama yang dibawa ini menutup lubang nah itu menutup kelihatan saya dekatkan gitu kelihatan mungkin kurang jelas ya tapi kurang lebih sistem kerjanya seperti itu nah jadi di saat RPM bawa ke tengah dia normal hanya melewati saja nih udara dari sini volume ini masuk ke sini lubang sini diteruskan ke selang ini membantu pilot jet ini pilot jet dan di saat ke vakuman sudah terlalu besar di RPM menengah ke atas maka yang bekerja adalah selang hitam yang dari sini lubang ini lewat selang hitam menyedot topi ini tadi sehingga menyebabkan vakumnya ngangkat kalau vakumnya ngangkat ininya nutup yang dibawa itu kalau vakumnya turun karena pegas pegasnya tadi ya open jadi ngerti ya sistemnya hanya buka tutup saja sih sebenarnya oke setelah CV ngerti sekarang kita ke DVFC DVFC itu adalah traction power motor fuel control kerja melalui tuas ini kelihatan semakin ini diangkat ke atas semakin tuas ini menekan ke bawah dan di saat menekan ke bawah dia akan menekan ini as TVFC ini ya dasnya ini gerak lihat kelihatan gerak nah gerakan ini akan memompah falap-falapnya hampir sama seperti ini dia akan tertekan nah memompah ya dia memompah nih seperti ini dari mana masuknya bensin ini adalah ruang penampungan bensin TVFC ya masuknya bensin dari lubang ini nih saat kargu terisi bensin akan masuk ke lubang ini mengisi ruang TVFC nah di saat ini dipompa karena di sini vakum tertekan dan oleh gerakan tuas tadi akan muncrat bensin dari lubang ini kelihatan dia akan muncrat bensin dan lubang ini berhubungan dengan ini lubang ini kelihatan setelah ini terisi bensin karena pompan dan tekanan tadi akan muncrat dari as ini menyembur ke dalam membantu pembakaran suplai BBM di putaran atas jadi untuk kalian yang belum paham sebentar sebentar saya isi bensin dulu biar kalian tahu kerjanya ya ini sudah saya isi dengan balon bakar ya normalnya anggaplah sekian settingan tinggi BBM kalian dan untuk lubang input TVFC nya ini ya maksudnya dia sudah terisi BBM masuk ke penampungan ini dibawah sini di saat kerja TVFC tadi seperti saya jelaskan as TVFC ini kan digerakkan oleh tuas ini ini semakin menekan ke bawah ini akan ke bawah dan disitu akan keluar bensin dari lubang ini yang diteruskan ke lubang ini dan akan muncrat ke as ini arah ke dalam membantu pembakaran di putaran atas sekarang kita coba ya sistem kerjanya perhatikan ya lubang ini ya ya kalian lihat muncratnya kelihatan ya muncratnya ya jelas nah muncratan ini bila diteruskan akan masuk ke lubang ini dan menyembur ini ke dalam sebentar saya pasang biar semakin jelas ya oke teman-teman ini sudah saya tutup lagi mangkok karburatornya juga sudah saya isi bensin ya jadi langsung saja disini tidak saya lakukan penekanan disini langsung saya angkat saja tuasnya ya seperti ini nanti kalian perhatikan ini agak ujung ini dia akan nyembur bensin posisinya agak saya meringkan seperti ini ya oke disini mulai saya angkat ya sesuai tarian kabel ya bisa kalian lihat kelihatan itu muncratnya nah seperti itu sistem dvfc kelihatan ya itu muncrat bensinnya nah itu bekerja di saat kita sudah full throttle ya oke jelas ya disini tadi sistem kerja ACV dan juga dvfc ini sudah saya jelaskan sedetail mungkin mohon maaf apabila videonya terlalu panjang ya yang pasti agar kalian mengerti tolong simak video ini baik-baik jangan di skip-skip dan saya rasa segini dulu video saya kali ini terus dukung channel saya dengan cara like comment share dan juga subscribe ya oke makasih teman-teman selamat menikmati